Kebijakan monetisasi konten atau yang sering disebut dengan KMK Seperti yang aku tampilkan di atas ini ya Yang tadinya silang menjadi checklist Halo semuanya, Assalamualaikum Mungkin kalian disini asing ya, lihat wajah aku disini Jadi memang benar, ini kali pertamanya aku tuh join di Youtube Jadi sebelumnya aku tuh mau memperkenalkan diri dulu Nama aku disini Minda Fitriya Anggera ini Aku itu temennya dari pemilik aku ini Akun channel TH0708 Jadi aku dan Bang T itu sapaan aku untuk beliau Kita itu sama-sama konten kreator Tapi kita itu mainnya di Facebook Jadi aku itu mainnya di Facebook Jadi di kesempatan kali ini aku itu mau sedikit memberikan edukasi Tentang yang lagi marak-maraknya di Facebook Apalagi kalau bukan tentang konten kreator Jadi banyak sekali yang join menjadi konten kreator di dunia perpes bukan Tapi untuk menjadi konten kreator itu sendiri sebenarnya ada kebijakan-kebijakan yang harus kita patuhi Jadi disini aku itu mau memberikan sedikit edukasi khususnya untuk konten kreator pemula ya Jadi untuk membuat konten itu sebenarnya kita itu ada aturan yang harus kita patuhi Di sini aku itu akan membahas tentang kebijakan monetisasi konten atau yang sering disebut dengan KMK Seperti yang aku tampilkan di atas ini ya Untuk KMK ini sendiri menjadi permasalahan utama bagi konten kreator pemula Jadi kalau kita membahas tentang kebijakan berarti ada aturan-aturan yang harus kita patuhi dalam membuat konten Jadi dalam membuat konten itu tidak sembarangan Ada standar-standar yang harus kita patuhi sesuai dengan prosedur dari Facebooknya sendiri Apa aja sih aturan-aturan yang harus kita patuhi dari KMK kita ini yang tadinya silang menjadi checklist seperti ini Jadi disini aku mau mengajak teman-teman untuk mengklik tulisan yang berwarna biru ini Bertulis tentang kebijakan monetisasi konten Jadi disini nanti akan banyak sekali jenis-jenis konten yang tidak mematuhi standar kebijakan monetisasi Jadi nanti akan aku simpulkan saja beberapa poin-poin penting yang harus kita patuhi dalam membuat konten Di antaranya itu adalah yang pertama kita itu tidak boleh memposting foto kemudian kita jadikan reels Itu tidak bisa ya teman-teman Reels itu adalah objek yang bergerak Jadi kalau foto terus kita jadikan reels itu tidak boleh Terus yang kedua adalah tayangan slide Tayangan slide itu adalah kumpulan dari beberapa foto Terus kemudian kita jadikan video itu juga tidak boleh Dan yang ketiga adalah video looping Apa itu video looping? Video looping itu adalah video yang awalnya berdorasi singkat Terus kita ulang terus-menerus sehingga menghasilkan video dengan durasi panjang Itu juga tidak boleh ya teman-teman Dan yang selanjutnya itu adalah konten dengan iklan sumatan Atau konten yang berisi link-link Ini khususnya untuk afiliat-afiliat di toko oran ya Kita menyertakan link di konten itu tidak diperbolehkan Dan selanjutnya yang paling penting adalah konten re-upload itu tidak boleh sama sekali Konten re-upload sendiri mungkin sebagian orang sudah banyak yang tahu konten re-upload itu apa Konten yang bukan milik kita Konten yang kita ambil di platform semelah Kemudian kita post di Facebook tanpa editing sama sekali Itu tidak diperbolehkan Dan itulah beberapa poin penting yang membuat kebijakan monetisasi konten kita itu masih bertanda silam Terus bagaimana solusinya? Solusinya adalah apabila di dalam konten teman-teman itu masih ada konten yang seperti aku sebutkan tadi Segeralah dihapus ya Dan dibantu dengan membuat konten yang original Serta menampilkan wajah kita Dan kemudian dibantu dengan live streaming Untuk pemulihannya itu sekitar 30 hari sampai 90 hari Dan ada juga salah satu anggota dari grup 3S kita di Facebook Itu setelah dia menghapus konten-konten seperti yang aku sebutkan tadi KMKnya itu langsung checklist dalam waktu 2 hari Oke mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan di kesempatan kali ini Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak Dan apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar Dan jangan lupa like dan dukungannya untuk channel ini ya Dan bagi teman-teman yang mau mengikuti aku di Facebook Silahkan follow akun ini Winda Fitriya Angkraini Oke terima kasih Semangat selalu para kreator Semangat konten